hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar jumpa kembali lagi dengan channel saya saliem falso kali ini saya akan menjelaskan makna to be yang ketiga yaitu berada ini masih bentuk risen jadi lebih ketika bertemu dengan advert of class atau kata keterangan maka dia bermakna berada MR is itu kita artikan berada ketika atau jika to be MR is setelahnya ada advert of flash atau kata keterangan tempat jadi advert of flash atau kata keterangan tempat saya sudah sediakan atau saya berikan disini beberapa contoh untuk kita sehingga nanti mudah kita nanti membuat kalimat contoh in the home on the chair under the table behind me beside you jadi kesemuanya ini ini adalah makna atau arti dari atau contoh dari advert of flash contohnya ini saya juga berikan arti dalam bahasa Indonesia in the home artinya di atau dalam rumah kemudian yang kedua on the chair arti dari on the chair adalah di atas kursi selanjutnya under the table artinya adalah di bawah selanjutnya behind me di belakang saya artinya selanjutnya beside you artinya adalah di samping kamu dalam bahasa tempat yang kedua in the home on the chair under the table behind me beside you adalah contoh dari adverb of flash atau kata keterangan tempat kemudian untuk memudahkan kita memahami tentang makna tuli yang artinya berada maka saya disini sudah sediakan juga formulanya atau rumusnya subject plus to be plus adverb of class dalam hal ini subject saya berikan contoh disini juga subject dalam arti ini be to be are adverb of class in the home jadi menjadi we are in the room artinya kami berada di dalam kamar atau kami berada di dalam ruangan selanjutnya sentence ini dari kesemua yang dijelaskan tadi contoh kata keterangan tempat disini saya berikan semua contoh dari to be bertemu dengan kata keterangan tempat yang pertama adalah I am in the home you are behind me we are beside you you are in the home kata yang dari garis bawah ini yang ada di monitor itu adalah be yang bermakna berada kenapa karena setelahnya ada kata keterangan yang sebelumnya saya sudah belaskan disini saya lagi berikan makna atau arti setiap kalimat I am in the home artinya saya berada di dalam rumah you are behind you artinya kamu berada di belakang saya we are beside you kami berada di samping kamu kami berada di samping kamu selanjutnya they are in the home mereka berada di dalam rumah selanjutnya next Sel dan NUNU berada di belakang saya selanjutnya contoh is yang gak memiliki arti berada Dia, laki-laki berada di dalam rumah Dia, perempuan berada di belakang saya Selanjutnya, he is under the table Ini atau itu, berada di bawah kemenja Selanjutnya, Lulu is on the chair Artinya, Nunu berada di atas us Jadi, to be, yang bergaris bawah Em, are, dan is memiliki arti berada Setelahnya, ketika setelahnya ada adverb of place Atau kata keterangan tempat Itu adalah kesimpulan dari materi Demikian pembahasan ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sekali lagi, bagi yang belum Like, comment, dan subscribe Agar supaya cepat subscribe Jangan lupa loncengin subscribe-nya Supaya bisa mendapatkan notifikasi Dari video-video terbaru dari saya Terima kasih telah menonton Selamat datang kembali See you next time Untuk pembahasan To be Touched for Atau to be Bagian yang keempat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton